Kita lagi mau review-review toko, ya kan? Kita lihat-lihat. Eh, ini kayaknya banyak pengunjung. Kayak ada yang kenal deh. Ini siapa ya? Coba kita hampiri dulu. Hai! Bang Philip Official! Iya, betul! Halo teman-teman! Tuan-tuan, welcome! Halo teman-teman! Di video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, di video kali ini di toko Rarisma Review Store lagi kedatengan YouTuber OK, YouTuber Triv, yaitu Kak Philip Official. Nah, kita mau sama-sama open ball. Kebetulan Kak Philip baru pertama kali open ball. Ikutin kita terus ya! Ini pengalaman pertama gue, open ball di sini. Di sini. Gue cuma mau bilang thank you, thank you. Sama-sama! Thank you juga! Nah, teman-teman, ini kita mau buka ball dari Korea. Ball Kalos Lengan Panjang yang ada, apa nih namanya? Kerahnya. Oh, kerahnya. Jadi polo, polo, polo gitu. Oke. Nah, ini suppliernya dari, boleh bantu nih, Bang Sigit, Bang Bari. Iya. Wow. Oke. Kodenya ini, PSL. Oh, ada kode kodenya ya? Iya, bener, bener. Jadi, setiap ball itu, dia punya kategori sendiri tuh. Nah, dia ada kodenya, terus ada suppliernya. Oh. Ini suppliernya dari SDH. Nah, Seedonghyun. Made in Korea. Ini ada suppliernya SDH ya, teman-teman. Seedonghyun. Gitu. Ini biasanya long sleeve gitu ya. Kalau bahasa kerennya tuh kadang-kadang anak-anak triv suka sebutin long sleeve. Nah, dia udah keluar sedikit nih. Ini udah keluar sendiri, dia udah gak sabar. Wah, Mikkel Sako Sport tuh. Model-modelnya kayak gini nih, Bill. Nah, ini tuh lagi nge-main banget. Oh, kerah ya. Beatrice tuh lagi nge-trend banget tuh. Lagi keren banget ya. Nah, langsung aja deh. Boleh bantu nih, Bang Bari. Bang Sigit. Iya dong, dibuka. Kita langsung buka aja. Kita udah pengen denger. Apa namanya? Bunyi-bunyi cuan. Oh, sudah. Dari sini. Ya. Biar kita semua masuk frame ya, kan? Mantap. Nah. Ini namanya bunyi cuan nih, Bill. Iya. Iya. Bunyi-nya ketara banget ya. Lepet, lepet. Ketara banget, tek-tek gitu cuannya. Mantep banget ya. Nah. Mantap. Tuh. Nah, terus kita juga pertama nih, ambil tawatnya nih, Bill. Oh, ditarik ya? Iya, bener. Tapi nariknya juga yang ada dari ininya nih. Oh, dari kayak pusatnya. Bener, dari pusatnya. Iya, nanti ketika nggak buka, nggak nyangkut gitu di bajunya. Nggak nyangkut ke baju-baju di sini juga ya? Iya, bener. Huh, penasaran. Ini masih ada satu lagi, eh, dua lagi ya. Oh, masih ada? Iya. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Ini. Mari kita buka kaos. Kari kita buka. Lengan panjang pria polo. Oke, satu, dua, tiga. Mantap. Wuh, keren, keren, keren. Oh my God. Jadi ya, kayak gini-gini. Berarti ini semua rata-rata yang bekerah ya? Iya, bener. Ada yang dari polo. Langsung polo, ya kan? Langsung ada brand. Langsung dari polo, teman-teman. Langsung brand. Ini biasanya happy banget ya. Iya, dari polo. Iya, ini juga ada dari likaf. Ini likaf. Likaf itu kayak brand sport. Iya. Sport gitu. Oh my God. Dan ini bagus banget. Ini bahannya adem. Iya, dia kartun. Kartun ya? Kartun sih ini. I like this. Keren. Ini gue buka langsung dari brand polo, teman-teman. Iya, pisahin yang banyak. Nah, gini, Pianol. Jadi kita kalau buka bal itu, biasanya kita langsung pisahin nih mana yang brand. Oh, langsung. Hari ini juga. Ini kayaknya kisaran isinya ya. Kira-kira kisaran 400-500. Ini semua? Iya. 400 pieces? 400 pieces. Sampai 500 kisarannya. Oke. Biasanya kalau kaos oblong biasa itu, antara 500 sampai 600. Itu yang oblong. Oh, yang tangan pendek, yang biasa lah. Ada yang lebih dikit lagi nggak sih? Balnya. Yang kayak sekitaran 200 gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya kalau kaos nggak ada. Kaos tuh rata-rata banyak. Banyak ya? 500-an biasanya. 500-an biasanya. Cewek, cowok, kaos tuh pasti 500-an. Oke. Berarti cara misahinnya udah langsung dari sini ya? Iya. Jadi kayak ngecek satu-satu. Iya, bener. Mana yang brand. Mana yang brand. Kanan, mana yang biasa. Iya, sama yang reject-nya juga. Jadi kalau ada agak-agak robek gitu. Jadi udah langsung ini ya? Kita jadiin lap aja lah ya. Kasian juga kalau misu. Ini juga keren banget, teman-teman. Emang good looking semua nih. Ini juga ada brand kopling nih, Phil. Tuh kan. Brand semua, wey. Brand semua. Ini brand olahraga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Sama kayak gini juga lebih ke sport gitu. Bener. Bang Bari udah pinter banget. Iya. Oke. Ini kita dapet lakos nih, Phil. Kita dapet lakos. Langsung brand, teman-teman. Yang dapetnya langsung brand. Dan ini bagus banget. Tuh, ini sih kayaknya belum ada reject ya. Belum ada reject, teman-teman. Warnanya masih... Oke. Nying. Oh, ya. Ini adidas nih, Phil. Kita dapet adidas. Tuh, keren banget ya. Semuanya tuh adidas-adidas ya, tulisannya ya. Iya kan? Oh my God. Keren, keren. Adidas, teman-teman. Ini adidas. Ini yang biasa. Ini juga tapi sebenernya walaupun gak brand, warnanya tuh masih bagus banget. Oh ya, masih cerah banget. Masih nyala banget ya. Masih ketara banget warnanya ya. Masih kayak baru. Gitu. Ini gue ketemu teman-teman. Lakos Sport. Ini juga lakos sport. Ini brand. Eh, ada masuk. Tengan pendek. Di sini. Ini demi apa keren. Bagus ini. Ini. Ini apa nih bang-bang jeans. Harus ini. Ini resulatinya juga masih cakep banget. Masih. Iya. Ini resulatinya. Mulus banget. Seru banget nih. Seru, seru. Ini biasanya nih ya, Phil ya. Orang kalau udah buka brand pertama kali, dia akan terus-terusan nagih. Ketagihan ya. Ketagihan. Ibarat tuh kayak nato. Sekali nato, gue langsung nagih. Gitu. Pokoknya seru. Karena kayak lo ketemu brand. Itu kayak seneng banget. Iya, apalagi ketemunya bagus. Dan ini. Bagus. Dan ini, gue belum ketemu yang belum bagusnya ya. Rata-rata masih oke-oke punya teman-teman. Keren-keren. Ini ada brand Bangbang. Ini juga gue tau ini. Brand Bangbang. Tapi size-nya agak kecil. Kalau nggak salah, dari Korea juga sih. Ini dari Korea. Brand Korea. Ini soalnya di Batam juga ini ada. Oh, ada ya? Jadi gue tau. Ih, kita dapet Vila, Phil. Keren banget nih. Kayaknya lo bisa muat deh. Muat nggak, Bang? Vila, teman-teman. Dapet Vila. Keren ya. Ininya, sablonnya masih cakep banget. Belum ada crack sama sekali. Dan ini warna putihnya juga masih bersih banget. Mulush, mulush. Bersih banget. Mantep pokoknya nih. Vila loh. Ini apa lagi nih? Keren. Kaliat. Henry Cotton's Golf. Keren tuh, gue dapet Tommy. Gila, keren banget. Apa dapet Tommy? Tommy XL. Muat nggak ya sama lo nih? Kayaknya cocok deh. Tapi kayaknya nggak muat, Bang. Nggak muat. Tegak buat. Kayaknya harus punya lagi. Kayaknya agak kecilan. Lo dapet apa tuh? Ini gue juga dapet Vila nih. Wih, keren banget. Warnanya ini... Serah banget ya? Jeruk banget ya? Kayak buat depan kita ya. Ini cakep banget ya, teman-teman. Aduh. Vila punya. Wah, keren ini si Tommy sih. Keren banget. Gila sih. Jackpot, jackpot. Gokil ini. Ini yang biasa. Ini ya. Wah, gila, Phil. Gue dapet Tommy lagi. Wah. Tapi kecil ya. Agak kecilan sih. Agak kecilan. Ini kayaknya targetnya Bang Bari. Ini yang di belakang nih. Keren ini teman-teman. Kita dapet Tommy Hilfiger. Gue pernah salah baca Tommy Hilfiger. Ya, coba. Ya, coba. Nama belakangnya agak-agak gimana gitu. Iya, Hilfiger bener ya? Ya, kalau salah ya udahlah ya. Iya, nggak apa-apa. Dibenerin ya teman-teman. Wah, apa-apa nih? Pokoknya brand bagus aja ya. Ada yang salah pengucapkan ya. Iya. Ini apa lagi nih? Oh, Villa. Villa Golf. Ini Villa, Polo, Tommy. Hmm, Adidas tadi juga udah keluar. Keren ya? Gokil ini balnya. Keren. Gokil banget. Biasanya kadang gitu, Phil. Kita kalau buka bal itu, kalau emang lagi beruntung ya, itu bisa kayak setengahnya tuh brand semua. Oh, kalau lagi beruntung banget ya? Iya, beruntung banget. Tapi sebenarnya gini, Phil. Kalau buka bal itu sebenarnya rata-rata itu 90% itu brand. Tapi kadang ada yang namanya brand familiar, ada yang kurang. Gitu. Nah, itu sih mungkin kalau teman-teman tuh suka kak brandnya ada nggak lah, S&M, Unico. Padahal nggak cuma sekedar brand itu aja. Gitu. Ada juga yang namanya brand nggak familiar tuh. Tapi brand. Tapi brand. Tapi brand. Nah, kayak gini nih, Phil. Contohnya ini kan Phantom. Gue juga sebenarnya nggak tau ya brand apa ini. Phantom. Phantom, teman-teman mungkin ada yang tau. Sebenarnya di sana brand ya, teman-teman. Cuman karena kita juga belum begitu familiar nama itu. Bener. Cantik juga warnanya ini. Ijo-ijo. Ini ijo-ijo ya. Gimana gitu, keren. Ini warna birunya. Ini juga brand-nya Regia. Ini pengalaman pertama banget. Semua brand semua. Gokil. Ini ada yang baru nih, Phil. Ini masih ada label-nya, teman-teman. Tentang, gue intip dulu nih. Ini kayaknya masih brand luar nih. Ya, Galey. Ini ada ini-nya. Masih ada tag-nya. Masih ada tag-nya. Masih ada label-nya. Ini kalau kita beruntung, kita dapat yang yang off-season ya, bekas-bekas. Eh, bukan bekas ya. Kok jadi bekas. Ibaratnya tuh kayak off-season. Dari butik-butik di sana gitu. Nah, tapi ya, Phil. Kalau buka bal ini, kadang tuh juga dapat yang zonk. Atau yang reject-nya nih. Pernah. Pernah nih contohnya. Ada sekarang ya. Wah, iya, iya. Lobek. Tapi bisa dibilang, kalau mungkin 1, 2 masih oke lah ya. Ya kan? Bahannya lumayan bagus sih. Sebenernya bahannya bagus, teman-teman. Kainnya lembut, dingin. Cuman ya itu zonk-nya tadi. Ketemu aja ya. Iya. Pasti akan ada yang kayak gitu. Pastilah ya. Tapi ini bermanfaat juga loh, Phil. Bisa kita jadi in lap. Ya kan sih? Benar, benar. Tuh, jadi sebenernya gak ada juga yang zonk-zonk banget tuh sebenernya gak ada juga ya. Ini gue ketemu Vila lagi nih. Vila lagi. Wih, mantap. Vila lagi nih. Wih, warna putih. Wah, ini gue ketemu Adidas nih, Phil. Waduh, keren banget nih. Gokil banget, Adidas. Mantap ya, teman-teman ya. Cuman, teman-teman, gue belum ketemu yang sama dengan ukuran badan gue nih. Belum, belum. Mesti sabar. Tapi gokil semuanya, bagus banget. Ini Vila-nya juga, warna putihnya. Gue lihat di sini masih kincelong semua. Belum ada sama sekali. Noda-noda. Aman. Ini gue dapet Norfest nih, Phil. Norfest. Norfest nih, teman-teman. Iya kan? Eh, ini juga ada. Keren-keren. Buat olah. Vila-nya banyak. Keren. Belum ketemu Zara ya? Belum. Kayaknya, kalau Zara di cowok tuh dikit ya, Phil. Iya, kalau yang... Biasanya kalau Zara... Apalagi yang... Apa, yang kerah ya? Iya, bener. Jarang. Jarang. Kita lebih, kalau berdasarkan pengalaman gue buka, justru Vila, Adidas. Adidas. Adidas paling rata-rata kayak polo. Iya, bener. Vila, TNF tuh lebih banyak. Nah, nih. Dapet Tommy lagi. Itu juga waktu buka polo. Dapet Tommy-nya tuh lumayan. Ini brand semua. Adidas, Tommy. Adidas lagi. Mantep. Ini ada Jack. Jack, apa sih tuh? Jack Burn. Hmm. Ganteng ya saya. Ganteng, guys. Ganteng. Jangan sempat seprek. Oke. Bye. Have a great time. Teman-teman nih, kita pengen tau nih ya testimoni, gimana sih Bang Pel? Oh, udah kan udah shopping-shopping di store kita nih. Lu liat dong, minta masukan kayak kelebihan toko gue, terus kelebihan, eh, kelebihan kekurangannya ya. Oke. Pertama, teman-teman, tadi gue kesini tuh sekalian, emang mau thrifting juga disini, nanti bisa cek juga ya, nanti videonya gue. Yes, bener banget. Gue udah ubek-ubet disini. Disini nih, dan banyak banget yang gue dapat dengan harga yang super-super murah. Angin. Ya, gue kaget disini, ada diskon 50%, teman-teman. Wih. 50% diskonnya. Mantep ya Bang. Iya. Mantep. Yang penting, nanti kalau udah gue upload videonya, kalian bisa langsung nonton nanti di channel gue, yaitu Philip Official. Yes. Kalau Instagram-nya Bang sekalian, Bang? Instagramnya ThePhilip36, hampir sama sih, Philip. Hampir sama, pokoknya cari aja lah, Philip Official atau Philip 36 lah, udah pokoknya ya. Iya. Atau Philip Trip sekali ya, Bang ya? Boleh. Lebih oke gitu. Bakalan ketemu juga. Bakalan ketemu juga. Dan, yang menjadi nilai plusnya disini teman-teman, satu, tempatnya, menurut gue keren. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih banget. Terima kasih banget. Ini gue jujur ya, gue sering bolak-balik tripting di Pasar Senen, sama Pasar Baru. Iya, Bang. Di sini harganya. Bisa bersaing ya. Terima kasih. Harganya di sini teman-teman. Terima kasih, Bang Philip. Jadi, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, tempat tripting, layaknya beli baru. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Philip. Baju-bajunya keren-keren semua. Mulai dari kemejanya. Tadi gue dapat kemejanya tiga. Gue dapat jaket dua. Gue dapat hoodie-nya dua, teman-teman. Oh, gila. Karena harganya. Murah banget harganya, jujur. Harganya murah banget. Terima kasih, Bang. Terus, kalau misalkan nih, Bang, kekurangannya, apalagi sih yang perlu untuk ditingkatkan juga. Kalau dari segi tript ya, dari tempat menurga, udah memadai banget. Udah oke ya. Jadi, tinggal mungkin, kayak di sini teman-teman yang belum tahu, ada ruangan sultan. Ruangan sultan. Jadi, kalau yang mau ke ruangan sultan ini, semuanya itu branded. Murah banget, masih terjangkau. Jadi, mungkin nanti, masukan gue, kalau yang di sini, udah oke sih. Dari cahayanya udah bagus, penataannya juga udah oke. Nah, yang di dalam, yang kisah itu paling, lampunya aja. Mungkin agak diterangin dikit, supaya lebih ini. Tapi, menurut gue, bukan cuma karena dari lampunya. Emang dari, apa, yang dijual di sini, baju-baju yang dijual di sini, itu udah the best sih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang. Ini bener. Ini, gue belum bawa pulang. Belum bawa pulang. Ini tadi hasil, tript gue teman-teman ya. Ini justru gue mau berterima kasih, karena gue bisa ulik-ulik tokonya. Terima kasih. Dan tadi juga kita sempat buka bal di sini. Teman-teman, jadi nonton ya video gue. Pokoknya semuanya itu lengkap, detail banget, mulai dari harga. Pokoknya semua, yang gue review hari ini, bakalan lengkap banget, buat teman-teman, yang mungkin belum tahu tokonya, Kak Rarisma ini. Mantep, mantep banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman, sebenarnya kalau mau lihat review tokonya, langsung aja ke YouTube-nya Bang Filip ya. Nah, paling kalau di YouTube aku tuh kayak, mau tahu testi-testi aja sih Bang, lebih kayak, masukan-masukan, yang mungkin bisa sama-sama, mendukung kita ke area lebih maju lagi. Iya, betul. kan teman-teman ya. Betul. Dan, ya gue lihat di sini, memang udah, udah bisa dibilang profesional banget deh. Dari tempatnya aja, udah keren. Terima kasih. Terus, pokoknya, kalau teman-teman, yang belum ke sini, buktikan sendiri deh. Kalian wajib ke sini, buktikan sendiri, jadi, biar kalian gak penasaran juga sih. Yang tadinya juga gue yang penasaran. Belum penasaran ya. Dan akhirnya gue datang ke sini, dan gue puas banget. Terima kasih. Tracing ke sini. Banyak banget tadi. Banyak banget. Itu teman-teman, sangkin banyaknya, jadi plastiknya tuh, kayak harus pakai plastik. Harus pakai plastik. Pada tadi gue udah buat tas, paling gue mikir-mikir, kayak gue lagi di Senin, paling dapet 2, 1. Ini kalau gak salah, tadi gue dapetnya kurang lebih ada 10 pieces, teman-teman. Terima kasih banget. Dan harganya, adanya lumayan ya. Pokoknya terjangkau lah gak bikin kantong golong. Terjangkau banget. Oke. Dan harapan gue, semoga, apa ya, tokonya, Kak Rarisma ini, bisa lebih ini lagi, karena, semuanya udah, udah keren sih teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman, yang paling penting tuh harga ya. Harga kualitas. Oke. Menurut gue disini rekomen sih, kalau menurut gue harga kualitas, rekomen disini. Selain Pasar Senin, kalau teman-teman gak dapat di Pasar Senin, mantillah kesini. Karena kita juga gak jauh tuh. Iya gak jauh banget, cuman beberapa kilo dong. Pokoknya masih terjangkau lah jaraknya. Iya, betul. Harga terjangkau, jarak terjangkau, tunggu apa lagi ya gak sih? Dan mungkin nanti gue akan kesini lagi. Aduh, terima kasih banyak. Nanti gue akan kesini lagi, karena, mungkin gue kesini karena kesorean, jadi gue belum begitu puas. Walaupun bisa dilihat, udah lumayan banyak yang gue dapat. Tapi kayaknya, belum begitu puas, nanti gue mampir kesini lagi. Mampir lagi kesini, pokoknya dari pagi sampai malam ya gak sih? Mampir buat ngulik-ngulik lagi, siapa tau nanti ada yang terbaru lagi. Bener, pastinya. Pokoknya kita ibaratnya tuh kayak, setiap minggu tuh selalu ada yang baru. Setiap hari tuh kita selalu restock terus yang baru. Nah, betul kan? Jadi gak perlu takut buat teman-teman juga yang mau datang, setiap harinya kita selalu ada stok baru juga. Iya, jadi stoknya bukan cuman itu-itu aja ya. Iya, betul. Selalu ada stok-stok baru yang, yang apa namanya ya, mungkin kemarin kita kesini belum kelihatan. Eh, ada yang baru lagi teman-teman. Iya, bener. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe juga, dan follow aja Instagram-nya ya. Terus teman-teman, kalau suka nih ngeliat kita collab, kita mungkin bisa collab lagi ya Bangnya? Iya. Atau kita bikin challenge? Coba di komen di bawah, kalau teman-teman ibaratnya pengen, apa namanya, bikin collab lagi. Betul, betul. Komen aja di bawah. Atau challenge triv ya Bang? Iya, betul. Bisa aja. Tentang challenge nantinya, kita mau buat challenge apa gitu. Oke. Ya, terima kasih segitu aja teman-teman, dari kita berdua ya kan. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dibagi-bagiin, di share. Oke teman-teman, dengan... Filip. Yes, saya Rarisma. Bye-bye. Bye. Udah kali ya? Udah dulu deh. Udah, udah. Hujan loh. Pokoknya keren banget loh Kak. Keren banget, makasih banget. Bang Phil juga udah datang kesini.